Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Layla Husnia Fogia dari kelas 2B2 dengan NIM 2211030285 dari Jurusan Manajemen Perhatilan Universitas Asaindo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil buku kerja kedua saya, yaitu Membangun Usaha Yang Efektif. Untuk produk atau jasa konsultasi yang saya pilih yaitu Pengembangan Usaha Coffee Shop. Untuk penyusun konsep bisnis ini adalah saya sendiri, yaitu Layla Husnia Fogia. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasilnya. Langkah pertama, ada menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Untuk kriteria 1.1, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Untuk rekaman hasil yang saya peroleh dari nama produk atau jasa, yaitu Pengembangan Jasa Minuman dengan Usaha Coffee Shop. Untuk kriteria 1.2, yaitu Deskripsi Produk atau Jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Untuk rekaman hasil deskripsi produk atau jasa, Coffee Shop adalah salah satu usaha di bidang kuliner yang menyediakan minuman dari berbagai jenis kopi serta minuman non-koffee. Selanjutnya, kriteria 1.3, ada bentuk paket penjualan, diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk rekaman hasil, bentuk paket penjualan yang saya pilih, yaitu Satuan, dikarenakan simpel dan sesuai kebutuhan. Untuk langkah yang kedua, ada mengidentifikasi target pasar. Kriteria 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Untuk rekaman hasilnya, target pengguna atau klien, disini saya memilih pemasaran masal atau pemasaran tidak terdiferensiasi, yaitu semua bisnis minuman. Untuk kriteria 2.2, target lokasi pemasaran, diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Untuk rekaman hasil, target lokasi pemasaran disini saya memilih distrik. Untuk menjalankan bisnis ini, saya memilih di wilayah tertentu, yaitu contohnya seperti Jakarta, Depok, dan lain-lain. Selanjutnya, di langkah ketiga, ada identifikasi alasan mengembangkan produk. Untuk kriteria 3.1, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk rekaman hasil dari kesenjangan produk atau jasa, disini saya memilih pasokan, yaitu karena pasokan kopi mudah ditemukan di berbagai tempat. Untuk kriteria 3.2, peluang pasar, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk rekaman hasil dari peluang pasar, disini saya memilih diverifikasi, diversifikasi, atau menjual produk baru di pasar baru. Selanjutnya, ada langkah keempat, mengembangkan fitur spesial. Kriteria 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Untuk rekaman hasil dari tujuan produk atau jasa dan penggunaan, disini saya memilih produk kenyamanan, yaitu jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Selanjutnya, kriteria 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Untuk dari rekaman hasil fitur-fitur utama, disini saya memilih janji, yaitu menjadikan bahan kopi yang berkualitas. Dan disini saya juga memilih ciri-ciri kepribadian, yaitu memiliki cita rasa yang berbeda dari minuman kopi yang lainnya. Selanjutnya, kriteria 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Disini, dari rekaman hasilnya, manfaat produk atau jasa, saya memilih manfaat kenyamanan, karena kopi membantu menenangkan fikiran. Selain itu, saya juga memilih manfaat keamanan, yaitu minuman kopi yang dibuat dari bahan berkualitas. Selanjutnya, kriteria 4.4, realibitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Untuk rekaman hasilnya, realibitas produk atau jasa, saya memilih area bisnis utama, yaitu dengan jaminan mutu keamanan pangan. Untuk langkah terakhir, langkah kelima, yaitu mengembangkan tim manajemen. Untuk kriteria 5.1, personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portfolio-nya. Untuk hasil rekaman personal branding tim konsultan, disini saya memilih pengakuan masyarakat. Adanya pengakuan masyarakat mengenai kualitas rasa produk tersebut. Selanjutnya, kriteria 5.2, kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Disini saya memilih kualifikasi tim level kerangka kualifikasi 1-9, yaitu level 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.